Oke guys, kembali lagi bersama gue, Blaise of Fire Dan di video kali ini, seperti biasa kita akan nge-showcase addon Minecraft lagi ya guys ya Special request dari Bima Pratama, yaitu bang Mana addon Mephyship kapal realistiknya Udah satu minggu loh bang Oh alah, sorry banget nih ya buat Bima Pratama yang mungkin udah nunggu lama Disini gue baru bisa buatin videonya sekarang cuy Oke, tapi sebelum kita mulai nih Buat kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe dulu cuy Dan di like juga videonya Dukung terus channel ini Supaya makin berkembang lagi untuk kedepannya ya guys ya Dan ya, tanpa berlama-lama lagi disini Langsung aja kita menuju ke pembahasan addonnya cuy Let's go Oke cuy, disini kita sudah di in-game-nya Dan untuk kedon kali ini adalah addon yang bernama Mephyship addon ya guys ya Nah jadi sebenarnya ini tuh addonnya simple banget cuy Yang dimana disini tuh kita bisa membuat perahu yang bisa bergerak gitu ya guys ya Maksudnya gimana bang? Nah jadi maksud gue tuh seperti ini Langsung aja disini kita praktekin Jadi pertama-tama kalian tuh harus buat perahunya dulu ya guys ya Jadi gue bakal buat perahunya disini menggunakan kayu okut aja ya guys Sebenarnya bebas kalian mau pake kayu dari acacia wood, bridgewood dan sebagainya tuh bisa guys Tapi disini gue pake okut aja ya guys ya hanya sebagai contoh ya Jadi langsung aja disini gue bakal buat perahunya seperti ini Di sebelah sini Nah jadi kayak gini cuy Dan sorry banget nih kalo misalnya perahu gue nih jelek ya guys ya Karena kalo masalah building gitu gue tuh cupu banget cuy Sumpah dah ya Oh my god Apalagi buat perahu kan Bikin rumah aja gue rumah gue tuh jelek semua cuy Kotak-kotak semua ya guys ya Oke guys jadi kurang lebih seperti ini untuk perahunya Lah kok gitu bang perahu lu kocak banget bang Ya mau gimana lagi cuy Disini gue gak bisa ya untuk buat perahu yang bagus-bagus gitu cuy Lagian ini cuma sebagai contoh aja ya guys ya Nah jadi kurang lebih seperti ini Anggap aja lah ini perahu gitu kan Kemudian untuk langkah selanjutnya Kalian ambil item yang bernama ship wheel ini ya guys ya Nah jadi ini tuh bisa kalian dapatkan di inventory Atau misalnya buat kalian yang bermain survival Ini tuh bisa di crafting juga ya guys ya Untuk cara craftingnya gue bakal kasih tau di layar Kalian tinggal liat aja disini resepnya Kalian tinggal contek aja Dan ya langsung aja nih kita pasang ship wheelnya di sebelah sini cuy Nah jadi kurang lebih seperti ini untuk tampilan perahunya ya guys ya Dan untuk cara mengoperasikan perahunya itu gimana bang Nah jadi caranya kalian tinggal tekan aja ship wheelnya seperti ini Nah nanti kalau udah ada tulisan aktif ya Nah itu tandanya perahunya udah aktif cuy Tapi ini kok kayak gini nih perahunya Ngebug gini cuy Oke jadi kurang lebih seperti ini untuk perahunya Ini kalian perhatikan gila keren banget cuy Jadi disini tuh kita bisa membuat perahu sesuai dengan keinginan kita ya guys ya Dan sebenarnya untuk ukurannya disini bebas Kalian mau buat perahu yang gede gitu Misalkan itu tuh bisa guys Misalnya kalian mau buat perahu kayak perahunya si Luffy Perahu bajak laut gitu Jadi nanti kalian tinggal buat aja dulu perahunya Kemudian kalian tinggal pasang aja item yang bernama ship wheel ini ya guys Ya maka otomatis nanti perahu kalian tuh udah bisa digunakan cuy Udah bisa jalan ya kayak gini Dan untuk keunggulan perahu ini tuh apa bang Nah jadi keunggulannya tuh disini kita tuh bisa naruh barang-barang di atas perahunya ya guys ya Jadi misalnya disini gue bakal taruh chest Oke nah ini dia nih Nah jadi kita bakal taruh disini guys Nah ini tuh bisa ya guys ya nih kalian perhatikan Chest ini tuh bisa ditaruh di atas perahu seperti ini cuy Dan ini tuh chestnya masih bisa berfungsi ya Jadi misalnya disini gue bakal taruh okut disini Kayak gini gue simpan okut disini Nah terus kita buka lagi nih Nah okutnya tuh masih ada di dalamnya cuy Dan kita coba jalani ya perahunya kita berjalanin Seperti ini Nah tuh kalian lihat guys Jadi chestnya tuh bakal tetap ada ya guys ya Jadi chestnya tuh gak bakal ngilang Dia tuh bakal tetap ada Ikut bersama perahunya cuy Oke Gila keren banget ya guys ya Dan disini bukan cuma chest ya Untuk item yang bisa ditaruh tuh bukan cuma chest Tapi disini bisa naruh item yang lainnya juga cuy Misalnya contoh Disini kita bakal taruh crafting table gitu kan Dan juga furnace Oke Misalnya tuh kayak gini cuy Kita taruh crafting table disini Dan furnace disini guys Nah nih kalian lihat ya Jadi ini tuh bisa guys Dan kalau gak salah ya Kalau gak salah disini tuh juga kita bisa naruh kasur cuy Kita bisa naruh kasur di atas perahunya ya guys ya Oke kita bakal taruh nih kasur Nah ini dia nih kasur Kita taruh di sebelah sini cuy Tuh Kalian bisa lihat sendiri guys Ini bisa ya Waduh nyemplung lagi gue Nah ini Ini tuh bisa guys Ini ada kasur Ada chest Ada crafting table Dan ada furnace Jadi kita udah bisa Nongkrong disini nih Kita udah bisa tinggal di atas kapal aja Udah gak usah ke darat lagi gitu kan Dan untuk kasur ini tuh bisa kita tidurin juga ya guys ya Nah jadi disini gue bakal cobain kayak gini Oh iya ini kan lagi siang bolong Mana bisa nih kita tidur Tapi intinya kalian bisa tidur di atas perahu ini ya guys ya Di atas kasur ini maksud gue Nanti kalau udah malem ya Oke dan kita coba jalanin lagi nih perahunya Seperti ini Lah Oh kasurnya Lah coba Kasurnya ternyata belum bisa cuy Ternyata kasur belum bisa Disini gue rawat sedikit nih Ternyata kasur Untuk kasur disini belum bisa cuy Untuk kita taruh di atas ini Sebenernya bisa sih ya Sebenernya bisa kita taruh kayak gini Kita taruh kayak gini Tapi nanti kalau kita jalanin perahunya Kasurnya tuh bakal ngambang kayak gini nih cuy Ngambang di atas air kayak gini kan Aneh banget nih Ada kasur di atas air cuy Lah kok bisa gitu bang Nah jadi Gue gak tau juga ya Kenapa mungkin karena ini Belum di update lagi nih Sama kreatornya Nanti mungkin bakal di update lagi Supaya kita bisa naruh kasur Di atas perahu ini ya guys ya Oke Oh iya disini gue juga hampir rupa nih Ngasih tau kalian Yang dimana disini tuh juga Menambahkan item baru cuy Jadi langsung aja nih Kita cek di inventory Kita scroll ke bagian paling bawah cuy Nah Jadi disini kalian bisa lihat Disini tuh ada item Yang bernama stool ya Nah jadi stool ini tuh Kalau dilihat-lihat bentuknya tuh Kayak kursi gitu cuy Oke kita bakal coba ambil Oke jadi untuk stool Seperti ini ya guys ya Ini gue pasang disini Ini kalian bisa lihat sendiri Nah jadi ini tuh kursi guys Jadi kalian bisa design nanti kapal kalian Kalian tambahin kursi-kursi kayak gini ya Jadi ini tuh bisa dikatakan Furniture gitu lah Dan untuk kursi ini tuh Bisa kita dudukin ya Kita duduk di atasnya Seperti ini Nah tuh kalian lihat guys Kita bisa duduk di atas kursinya cuy Jadi kita udah bisa nongkrong lah Di atas perahunya ya guys ya Gokil banget dan nih Dan disini tuh Kayaknya kita bisa sambil mancing ya Kita coba mancing nih Kita coba mancing nih Biar keren gitu kan Kita mancing di atas perahu gitu cuy Oke nih ya Kita lihat nih Nah tuh kalian lihat guys Udah kayak di real life aja nih Kita nongkrong nih Di atas perahu Sambil mancing kayak gini cuy Gimana nih Gila keren banget cuy Oke guys Jadi kurang lebih segitu aja Untuk Edon kali ini Jadi intinya Edon ini tuh Keren banget ya guys ya Yang mana disini kita akan Mendapatkan suasana baru Mendapatkan vibe baru gitu kan Kita bisa membuat base Di atas air Seperti ini guys Gila nih Keren banget ya guys ya Dan ya jadi Kurang lebih segitu aja Untuk Edon yang bernama Mephyship ini Jadi gue cukupkan dulu nih Videonya sampai sini Dan terima kasih buat kalian Semua yang sudah menonton video ini Jangan lupa kalian dukung Untuk channel ini cuy Dengan cara kalian like Comment share dan subscribe Supaya channel ini Makin berkembang lagi Untuk kedepannya ya guys ya Dan ya Seperti biasa Buat kalian mungkin Yang mau request addon Silahkan kalian tinggal komen Jadi kolom komentar cuy Nanti pasti bakal gue buatin Videonya ya guys ya Oke jadi cukup sekian dulu Sampai jumpa lagi Di video Blastfire Selanjutnya cuy Bye bye